Tiga kecelakaan kapal terjadi di perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Atas peristiwa tersebut, Tim Sargabungan langsung melakukan pencarian sejumlah nilai yang ditemukan dan lainnya masih dalam pencarian. Cuaca buruk di perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat mengakibatkan sejumlah kapal diterjam padai dan tergulung ombak. Kecelakaan pertama dialami kapal barang yang hendak menuju Pei Pei dengan penumpang tujuh orang. Namun di antara Pulau Sipora dan Pulau Sipurut, yakni di selat bunga laut, kapal dihantam padai. Setelah dilakukan pencarian, tiga dari tujuh awal kapal tersebut berhasil ditemukan petugas Sargabungan terombang ambing di tengah laut. Sementara empat awal kapal lagi masih belum ditemukan. Di saat petugas masih mencari penumpang kapal kargo tersebut, masuk lagi laporan sebuah kapal nelayan yang karam di perairan Bari Manua. Beruntung ketiga awal kapal selamat dengan kondisi juga terombang ambing di tengah lautan. Seluruh korban dievakuasi tim Sargabungan dalam kondisi cuaca hujan lebat. Kecelakaan kapal yang ketiga dialami sebuah kapal nelayan yang membawa lima orang. Berdasarkan laporan, kapal hilang kontak antara Pulau Sipura dengan Sipurut. Kejamatan Sipura Utara mentahwai. Kapal mereka mengalami mati mesin dan terombang ambing sejak Jumat malam. Karena kapal terpaksa ditarik oleh kapal pesiar yang ikut membantu pencarian. Semua survivor dalam keadaan sehat, di mana salah satunya ada warga negara asing, yaitu Spanyol atas nama Laura, juga dalam keadaan sehat, dan diserahkan kepada pihak keluarga yang ada di mentahwai. Lima orang tersebut sudah dapat dievakuasi, ditowing, dibantu oleh longboard masyarakat, sehingga mereka selamat. Tiga kejadian kemarin, kecelakaan kapal, nah tinggal satu lagi, yaitu pra-longboard nelayan yang terombang ambing, dan POB-nya tujuh, enam ditemukan selamat, satu orang itu dalam pencarian. Total dari tiga kejadian itu, jumlah orangnya adalah lima belas. Jadi empat belas sudah ditemukan dalam keadaan selamat, satu orang dalam proses pencarian. Operasi Sargabungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai di hari kedua pada Sabtu kemarin membuahkan hasil. Empat belas korban ditemukan selamat setelah kapal mereka dihantam badai. Minggu pagi ini, tim Sar masih melakukan pencarian terhadap satu orang yang masih dinyatakan hilang. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TVON menggabarkan.